Joran ini sudah memakai High Carbon IM7 Oke guys, balik lagi di channel Nemancing ID Kali ini gue di luar ruangan ya Karena ada yang request minta review Joran dari Enivis ya Ini namanya Enivis Surf Snapper ya Ini Enivis Surf Snapper Mungkin kalau dilihat dari bungkusnya agak jelas ya Itu gak bisa kelihatan lah tulisannya ya Terus kalau untuk gue lihat sendiri dari bungkusnya simple banget ya Beda dengan tipe-tipe joran yang lain Kalau bungkusnya bagus-bagus Tapi kalau yang surf snappernya agak biasa ya Gak ada yang bikin wah-wah gitu kan Jadi kita langsung buka aja untuk Joran Surfnya Jadi untuk Enivis Surf Snapper ya Untuk Surf Snapper ini Dia ada beberapa kategori nih Ini banyak nih kategorinya nih Ya kategorinya lumayan banyak Mungkin bisa dilihatin disini deh Coba kameramen tolong liatin ke Ini tulisannya Fokusin Lihat tangan Ya Jadi disitu lihat ada beberapa Tipe dari actionnya ya Ada beberapa action dari si Joran Surf Snapper ini Nah sebelum gue lanjut ini Untuk ukurannya tadi Yang di kertas ini Sobat-sobatangnya bisa lihat ya Jadi untuk surf snapper ini Panjangnya ada di ukuran 2,70m 3,60m 3,90m 3,90m 4,20m Dan 4,50m Nah jadi disini dia ada Ada 6 Jadi ada 6 spesifikasi panjang Dari Joran Enivis Surf Flash ini Nah rata-rata ya untuk surf flash ini Kalau di ukuran 2,70m Itu gue langsung bacain aja Yang tertera tadi di kamera ya Biar sobat-sobat angler jelas Jadi Joran Surf Sniper ini Yang ukurannya 2,70m Dia itu Mempunyai liftnya itu 15-30 lift ya sobat-sobat angler ya 15-30 lift dengan Actionnya itu di medium heavy ya Nah terus ada juga Di ukuran kedua Di ukuran 3 meter Lightnya juga tetap sama 15-30 lift Terus juga Untuk actionnya dia ada di medium heavy ya Oke Dengan 2,70m Dan 3 meter ini Mempunyai berat Berat telurnya Biasanya yang dipakai itu 80-150 gram Ya sobat-sobat angler Nah kita lanjut ke Spesifikasi yang Actionnya itu yang heavy Ya jadi untuk Actionnya heavy itu Ada di ukuran 3,60m 3,90m Dan 4,20m ya Jadi 2,40m Eh sorry-sorry 3,60m 3,90m Dan 4,20m Itu mempunyai Action heavy Dan mempunyai Line 20-40 lift ya Jadi ketiga ukuran itu Mempunyai line 20-40 lift Dengan Maximum lure yang dipakai itu Ada di 120-200 gram Jadi lure yang dipakai 120-200 gram itu Udah termasuk Kelas berat banget ya Untuk 200 gram Nah jadi Kebetulan yang gue review ini Untuk Surf snapper yang ukurannya itu 4,50m Sobat-sobat angler Ya dimana Untuk Surf snapper ini Yang ukurannya 4,50m Dia mempunyai line itu Sebesar 25-50 lift Ya Dengan actionnya Udah pasti Heavy ya Jadi untuk kategori heavy itu Dia ada 4 ya Ada di 4 Panjang 360, 390 Dan 4,20m Ya Dengan mempunyai Lift yang sama Masing-masing 20-40 lift Kecuali di 4,50m 4,50m Itu ada di 25-50 lift Ya Dan Untuk Berat lure yang dipakai Dengan Spek seperti ini ya Untuk Si 4,50m Itu dia Memakai Lure sebesar 150-250 Gram Ya Sobat-sobat angler Jadi ini Memang Lumayan oke ya Ini oke banget sih Untuk juarannya Si Anyfish Surf snapper ini Nah Kalau kita lihat Secara Panjang tertutup dulu Nih ya Panjang tertutup ya Kira-kira Segini Mungkin ada 1,5m Sobat-sobat angler Kalau sobat-sobat angler Bisa lihat disini ya Coba diperhatiin ya Di Video ini ya Lihat ya Dari ujung tangan gue Sampai Sampai kesini gue nih Sobat-sobat angler ya Tuh Ya Mungkin Panjangnya ada di 1,50m 1,20m Sampai 1,50m ya Dengan kondisi tertutup Seperti ini Dan ini adalah Ukuran paling panjang Di 4,50m Dengan kondisi Jorannya tertutup Nah Kalau kita lihat ya Untuk Sub snapper ini Kalau secara dekat Bentuknya seperti ini Sampai-sampai angler Nih ya Oke Terus disini dia ada Infonya sedikit Yang tadi gue bacain ya Nah Terus Kalau Sobat-sobat angler Mau tanya harga Mau tau harga tepatnya Sobat-sobat angler Bisa berkunjung ke Marketplace-nya Mancing ID Jadi Marketplace-nya Mancing ID Ada di Tokopedia Shopee Bukalapak Abis itu ada di Lazada Abis itu juga ada di TikTok Shop Kalau Sobat-sobat angler Mau Langsung berkunjung ke website Resminya Mancing ID Juga ada di www.mancingindonesia.com Jadi Sobat-sobat angler Bisa Lihat tuh Mau beli dari Marketplace mana Atau Dari Apa Dari website Resmi kami ya Oke Lanjut lagi Nah Jadi disini Tadi Sobat-sobat angler Sudah lihat spek-spek Dari Sub-sniper ini Nah Jadi gue disini Mau coba Apakah Sub-sniper ini Yang ukurannya 4.50 Untuk Actionnya itu Emang heavy ya Gue mau lihat ya Kita Cek Kebenarannya Bener gak nih ya Jadi terus Sebelum gue buka Sistem Ringguidenya Ada yang Ditekuk satu ya Seperti ini ya Oke Sobat-sobat angler Nah jadi Kita buka dulu Kebetulan ini Panjang banget Yang 4.50 Ya Mungkin ada Beberapa Yang miss ya Miss Maksudnya miss yang Miss dilihat Dari ujung Jorannya nih Karena panjang banget Dan untuk Sub-sniper ini Mempunyai 5 buah Ringguide 5 buah ringguide Yang terdiri 1 2 3 4 Dan yang kelima Disini ya Sobat-sobat angler ya Coba ya Gue mau Tes keluarin dulu Ya mungkin ini Agak gak Keshoot ya Karena panjang banget 4.50 Ya sampai Gue bikinnya Di outdoor nih Videonya Kalau di dalam Ruangan Bisa sampai pintu Itu dapetnya Tuh Lihat ya Sobat-sobat angler ya Gue sampai belakang Situ tuh Panjang banget Panjang banget Sobat-sobat angler Ini masih bisa gak Oke Jadi untuk 2 ringgat ini Ringgatnya yang Seperti ini ya Tinggal kita mundurin aja Seperti ini Nah Ya Tapi kalau Dibilang Dia Actionnya heavy Gak heavy-heavy banget Sobat-sobat angler ya Jadi ini Kalau gue bilang sih Rada Masih masuk ke Kelasnya medium heavy ya Gak terlalu heavy-heavy banget ya Karena ini Over banget ya Panjangnya ya Kita lipat lagi ya Sobat-sobat angler ya Gak enak banget Gue megangnya susah Nah jadi Untuk Joran Surf ini Yang teleskopik ini Memang seperti ini ya Panjangnya ya Terus Untuk material Dari Joran ini Sudah memakai High carbon IM7 Itu yang Diklaim oleh Enivisnya sendiri ya Sobat-sobat angler ya Tuh Ini yang Diklaim oleh Enivisnya sendiri Nah Jadi kalau ini Sobat-sobat angler Kalau Macing-macing Menggunakan Joran seperti ini Ya udah tau ya Real-real yang dipakai Memang real-real yang diperuntukkan Untuk kita bermain Surfacing ya Dimana surfacing itu Kita Pasti sering bermain Tipe-tipenya Rada long case Long case Long case Pasti Kalau enggak Ya mainnya Dari atas tebing ya Biasanya kalau Maka jor-joran Seperti ini Taruh di atas tebing Mancing dasaran Kita Lancap Udah Tinggal Tunggu aja Ikan strike Untuk Offitingnya gitu Oke Jadi Gitu aja Video review gue Jadi kalau Sobat-sobat angler Yang masih bingung Atau masih ingin Beritanya-tanya Silahkan Tulis di kolom komentar Kalau untuk teman-teman Yang baru bergabung Atau baru nonton Channel Mancing Jadi Jangan lupa juga Untuk komen Like, subscribe Dan share video ini Teman-teman kalian Oke See you next time Bye-bye Bye-bye